wuhuu halo teman-teman hari ini serah sekali ya teman-teman oh iya hari ini kakak akan mengajak teman-teman berkeliling di diorama pertambangan teman-teman wow dioramanya luas sekali ya teman-teman oke wadidaw mantap ini teman-teman sepertinya diorama ini diorama pertambangannya besar teman-teman sangat ramai sekali lalu lalangnya teman-teman oke sebelum kita berjalan-jalan lebih jauh teman-teman kita mulai dari sini teman-teman ya apa yang kita lihat di depan ini adalah truk beko teman-teman truk ini berguna untuk mengambil pasir teman-teman waduh ayo kita lihat lebih dekat teman-teman hmm ada dua di sini teman-teman ya di sini ada dua truk beko teman-teman wah kita lihat di sini sayang sekali teman-teman truknya sedang mengalami kerusakan pada rodanya teman-teman hmm mungkin sedang akan diperbaiki teman-teman ya kita lihat lagi di sebelah sini teman-teman teman-teman wah ada apa ini ya oh ada truk pasir atau truk pengangkut pasir atau truk pengangkut batu bara atau kita juga bisa menyebutnya sebagai dump truck hmm ini ukurannya kecil teman-teman ada dua di sini dan kedua kendaraan ini sedang tidak beroperasi teman-teman oke di garasi kendaraan berat ini dipatasi oleh pagar-pagar teman-teman iya yang mengelilingi di area ini supaya untuk mengamankan kendaraan-kendaraan yang ada di sini teman-teman hmm bagus sekali ya teman-teman ya mantap wajidaw apa ini teman-teman oh sepertinya ini tiang lampu untuk memberikan penerangan di area ini teman-teman teman-teman oke ayo kita melihat lebih jauh lagi di kiorama pertambangan ini teman-teman ya wah apakah ada yang melihat rambu-rambu teman-teman ya ini sepertinya rambu prioritas teman-teman selain itu di sini ada apa lagi ya oh di sini ada rambu stop stop itu kita harus berhenti teman-teman teman-teman oke semoga teman-teman bisa mematuhi peraturan rambu-rambu ketika sedang berkendara di jalanan ya oke teman-teman wah teman-teman kita setelah dari garasi kita bergeser lagi ke sini teman-teman di sini ada apa ya oh di sini ternyata ada pom pengisian bahan bakar teman-teman tapi sebelum melanjutkan di sini jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman yang ada di pojok bawah situ oke teman-teman mari kita lanjut ya di sini sepertinya sedang ada kegiatan mengisi bahan bakar di sini teman-teman wah ini dilakukan dibantu oleh lego mainan ini teman-teman oke teman-teman dalam mengisi bahan bakar kita harus hati-hati teman-teman harus antri teman-teman tidak boleh saling mendahului karena bisa mengganggu kenyamanan orang lain teman-teman wah apa ini teman-teman oh ternyata ini rambu-rambu rambu-rambu ini rambu-rambu dilarang merokok teman-teman oh iya kalau kita merokok di area sini di area pengisian bahan bakar itu sangat berbahaya teman-teman dan ada juga larangan mengambil foto atau mengambil gambar melalui kamera teman-teman dan yang terakhir adalah dilarang makan di area sini karena akan mengganggu kenyamanan di area sini dan berbahaya teman-teman oke wah kita lihat lagi teman-teman oh ternyata di sini ada tangki hidran yang disiapkan apabila terjadi kebakaran di sini teman-teman supaya bisa memadapkan api yang berkobar oke teman-teman kita agak maju lagi sedikit ya teman-teman teman-teman apa itu wah sepertinya ini ada down truck yang pernah mengalami kecelakaan wah sepertinya down truck ini mengalami kebakaran teman-teman wah hati-hati ya teman-teman kalau berkendara supaya tidak terjadi seperti down truck ini teman-teman oke teman-teman keren sekali ya disini ya di tempat ini selain ada petugasnya yang melakukan pengawasan dalam mengisi bahan bakar juga disertai rambu-rambu teman-teman oke sering jangan lupa kalau kita di tempat pembakaran pengisian bahan bakar untuk selalu waspada teman-teman ya oke teman-teman kita beranjak dari sini kita menuju ke wah ada danau teman-teman wah keren mantap sekali mantul sepertinya bapak-bapak lego ini sedang memancing teman-teman oh iya sedang memancing oh iya teman-teman jangan lupa ya untuk selalu nonton videoku dan subscribe serta like dan komen yang ada di bawah ini teman-teman supaya lebih bersemangat dalam membuat video ini teman-teman oke lanjut wah ini sepertinya jembatan jembatan ini digunakan untuk menghubungkan suatu daratan satu ke daratan yang lain teman-teman kita lihat wah ada truk pengangkut bahan bakar sepertinya truk ini truk yang habis dari truk pengisian bahan bakar tadi teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman oops apakah teman-teman melihat sesuatu yang baru disini oh ternyata ini adalah truk pasir dam truk wow besar sekali wah mantap mantul surantul teman-teman oh ternyata ada juga ya truk yang sebesar ini tidak seperti yang di garasi tadi teman-teman kalau yang tadi ukurannya kecil teman-teman oke kita lihat lagi di sebelah sini teman-teman ya sepertinya ini adalah kendaraan berat ya oh namanya eksalvator teman-teman alat ini berguna untuk mengeruk pasir atau batu barab teman-teman karena kita sedang berada di georama pertambangan sepertinya ini batu barab teman-teman iya benar sekali teman-teman wah ternyata ada kegiatan pertambangan disini teman-teman ya ah iya kegiatan ini sedang diawasi oleh bapak-bapak lego teman-teman wah mantap keren ih kapan ya aku bisa main lagi kesini ya teman-teman oh iya teman-teman jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan jangan lupa untuk selalu makan teman-teman nanti suatu saat aku ajak lagi teman-teman untuk berkeliling dan lebih mempelajari alat-alat dan area sini teman-teman oke teman-teman oh apa ini teman-teman sebentar sebelum kita pergi sepertinya aku melihat sesuatu yang baru teman-teman oh ini sepertinya keren teman-teman wah oh keren ini untuk apa ini teman untuk mengangkut sesuatu teman-teman memindahkan sesuatu teman-teman wow beratnya berapa ini teman-teman sangat berat mungkin sampai 200 kilogram wah mantap mantap teman-teman oke teman-teman sepertinya kita harus beranjat dari sini teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman dadah